...strategi yang akan coba yang dilakukan. Kala itu, fans Indonesia melihat adanya kembali harapan di sepak bola Indonesia. Luiz Mila yang datang dengan pengalamannya melatih tim junior Spanyol di kelompok umur, dan beberapa klub La Liga Spanyol. Datang melatih tim Nas Indonesia di tahun 2017. Baru saja melatih, Luiz Mila sudah mendapatkan target yang berat. Indonesia yang kala itu menjadi tuan rumah ASEAN Games, menargetkan Luiz Mila dapat membuat tim Nas Indonesia masuk ke-8 besar. Dengan persiapan yang minim, Luiz Mila mampu menaikkan level tim Nas Indonesia menjadi tim Nas dengan permainan yang lebih modern. Sayang target PSSI tidak bisa tercapai. Goal penyama menit akhir di Lipali tidak dapat membantu tim Nas Indonesia raih kemenangan. Indonesia kalah melawan Uni Emirat Arab melalui adu penalti. Selepas ASEAN Games, masa depan Luiz Mila pun menjadi tanda tanya. Luiz Mila yang sudah membawa tim Nas Indonesia jauh ke level yang lebih baik, merasa punya hak untuk naik gaji. PSSI pun awalnya yang menargetkan tim Nas Indonesia lolos ke-8 besar ASEAN Games, melunak untuk mencoba mempertahankan Luiz Mila walau target tak tercapai. Tapi untuk menaikkan gaji Luiz Mila, tidak ada kata negosiasi. PSSI tidak menjawab keinginan Luiz Mila. Hati fans yang telah jatuh cinta dengan permainan era Luiz Mila, terpaksa harus dipatahkan PSSI. Rasa sakitnya, melebihi rasa dari putus cinta. Begitu juga, kisah romansan Luiz Mila yang juga nampak sudah jatuh cinta dengan negara Indonesia, harus terpaksa putus kontrak karena merasa tak dihargai. Fans tim Nas pun murka dengan keputusan yang aneh yang dilakukan PSSI. Mereka menganggap kalau PSSI tidak penduli dengan masa depan tim Nas, tapi hanya mementingkan uang. Bahkan saking inginnya Mila bertahan, fans Indonesia sampai mengandalkan patungan donasi untuk menggaji Luiz Mila. Tapi kalau memang bukan jodoh, tak bisa dipaksakan. Mila tetap pisah dengan tim Nas Indonesia. Dan disinilah pisah itu dimulai. PSSI secara mengejutkan mendatangkan matan pelatih Korea Selatan, yaitu Sintayong. Keganggalan Sintayong bersama tim Nas Korea di Piala Dunia 2018 masih terbayang di benak fans Indonesia. Walaupun karena itu Korsel secara mengejutkan mengalahkan Jerman sang juara dunia edisi 2014 dengan skor 2-0. Sintayong pun mulai menjalankan tugasnya sebagai pelatih Indonesia. Awal melatih, Sintayong terkejut dengan pemain Indonesia yang masih belum bisa menguasai basic sepak bola, seperti bagaimana cara pasir yang baik, dan bagaimana mengontrol bola, apalagi dengan pola makan yang tidak sehat. Dan lebih mengherankannya lagi, saat itu Sintayong memutuskan era generasi pemain senior tim Nas Indonesia, seperti Boasalosa, Beto, Sulham Zamrun, Febri Haryadi, dan banyak lainnya. Sintayong lebih suka memainkan pemain muda seperti Pratama Arhan, Asnawi, Witan Sulaiman, Ramai Rumakik, dan pemain muda lainnya. Dan ujian itu pun dimulai di Piala Asia 2021. Indonesia datang dengan membawa tim muda dengan rata-rata umur 23 tahun, dan yang paling tua itu adalah Fahruddin, dengan usia 30 tahun. Laga pembuka sudah dihadapkan dengan laga klasik melawan Malaysia. Dan siapa yang menyangka, Arhan CS mampu mempermalukan Malaysia dengan skor 4-1. Indonesia pun terus mendapatkan hasil positif di kejuaraan tersebut. Sayang, Indonesia harus kalah di final melawan Thailand. Dan akhirnya, apa yang diubah oleh Sintayong bagi sepak mula Indonesia, mulai dari yang paling basic sampai ke level pemain role, membuat penggemar timnas Indonesia terbuka. yang awalnya meragukan Sintayong, mulai jatuh cinta kembali pasca sepeninggalan Luis Mila. Dan akhirnya, setelah hampir 3 tahun membenahi dasar sepak mula Indonesia, buah kerja kelas itu pun mulai nyata. Sintayong menjadi pelatih pertama Indonesia yang meloloskan U20, U23 dan timnas senior ke piala Asia. Dan yang dimana, keakhir kali timnas senior Indonesia ke piala Asia ialah tahun 2007, sebagai tuan rumah kala itu. Jadi, 16 tahun lamanya, kita kembali ke kompetisi elit Asia. Dengan sederet pencapaian luar biasa, Sintayong hanya minus gelar yang belum bisa dipersembahkan oleh Sintayong. Dan itu menjadi senjata untuk haters, menyuarakan Sintayong out. Untuk senior, mungkin performa ada perubahan, tapi saya pikir di era Sintayong ini nggak konkret, belum ada hasil gelar juara, belum ada prestasi. Kedua, filosofinya kan nggak jelas. Filosofi yang mau diwariskan buat timnas kita, nggak jelas. Kecuali pragmatis. Kita ingat si Alex Ferguson butuh 26 tahun untuk pembawa MN melewati rekor juara IPL terbanyak Liverpool. Klopp butuh 5 tahun di Liverpool untuk membuat Liverpool kembali juara IPL setelah puasa gelar. Pep Guardiola butuh 7 tahun untuk membawa City menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Untuk menjadi tim hebat, semuanya harus butuh proses. Dan itu pun harus dibentuk di usia muda dan dengan cara yang benar. Apabila itu semua dilakukan, itu semua akan menjadi sebuah identitas tim. Akan menjadi mental tim. Akan menjadi sebuah kebiasaan untuk menjadi juara. Semua butuh yang namanya proses. Tidak ada yang instan. Dan Piala Asia 2023 pun dimulai. Dengan hasil buruk yang diterima saat kualifikasi Piala Dunia dan Laga Uji Coba yang tidak memuaskan, Indonesia menjadi tim yang paling diremehkan. Apalagi dengan ranking FIFA yang terendah kedua di turnamen ini. Hanya lebih baik dari Hong Kong 4 perintah yang berada di ranking 150 FIFA. Laga dimulai melawan Irak. Lagi-lagi kebobolan melalui kesalahan ini belakang yang membuat fans Indonesia pesimis kalau Indonesia hanya menjadi tim pemanis di ajang ini. Namun 20 menit ke atas, Indonesia mulai memainkan sepak bola yang tidak pernah kita saksikan selama timnas bermain. Indonesia bermain tenang dari kaki ke kaki, bermain racing, dan akhirnya Indonesia mencetak gol indah menjerang turun minum dari permainan build-up seperti tim modern. Sayang Indonesia kecolongan dengan gol kontroversial sebelum klipel pertama berakhir. Dan hasil akhir pun Indonesia kalah dengan skor 31. Di mata fans timnas Indonesia yang melihat dengan permainan yang diperlihatkan saat melawan Irak, nampak Indonesia bisa berbicara banyak di ajang ini. Laga kedua melawan Vietnam, yaitu Derby Asia Tenggara. Mata fans timnas Indonesia kembali ditirikan dengan permainan timnas Indonesia. Apa ini? Apakah ini timnas Indonesia yang di piala AFF ditekan habis-habisan Vietnam dan hanya mengandalkan keberuntungan? Di laga ini justru Vietnam di pressing tidak berkembang, dibuat panik sampai akhirnya Indonesia mendapat pinat tidak unggul 1-0. Vietnam, Raja AFF, bapak pertama mati kutu melawan Indonesia. Di babak kedua, permainan mulai berimbang. Tapi berkat kerja keras Indonesia, Indonesia menang 1-0 dan memiliki harapan untuk lolos ke-16 besar. Kemenangan ini sangatlah emosional, karena dengan tekanan yang diperlima timnas Indonesia, nampak semuanya lepas beban itu dengan kemenangan ini. Belaga ketiga, melawan Jepang. Dengan ketercayaan diri tinggi timnas Indonesia melawan Raja Asia, yang telah mengalahkan tim kuat Eropa dan langganan Pianna Dunia. Tidak ada ketakutan saat pemain melawan tim sebesar Jepang. Bermain pressing, bermain passing dari kaki ke kaki walau masih belum sempurna. Tapi Jepang tetaplah Jepang, level yang masih belum bisa dicapai oleh timnas Indonesia. timnas pun kalah dengan skor 3-1. Hanya meraih 3 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali kalah. Nasib Indonesia lolos ke babak 16 besar Riga Asia jalur peringkat ketiga terbaik ditentukan oleh hasil negara lain. Hanya 2 kemungkinan yang bisa membuat Indonesia lolos. Jordan menang 3-0 melawan Bahrain atau Kyrgyzstan sering melawan Oman. Nampak sepertinya mustahil dengan keadaan tersebut. Bahkan Adam Ali sudah mengemas pakaiannya untuk pulang. Apalagi saat itu Jordan kalah 1-0 melawan Bahrain dan Oman unggul cepat melawan Kyrgyzstan. Tapi nampaknya Tuhan masih ingin melihat Indonesia lebih ramal lagi di Kiala Asia untuk mengetikkan buat timnas sudah layak berada di level Asia. Dua penyemak ketubukan pemain Kyrgyzstan membuka asa kembali untuk timnas Indonesia. Dan pertandingan pun berakhir. Indonesia lolos ke 16 besar Kiala Asia. Pemain dan staff pun bersorak. Dan lagi fans Indonesia yang memantau sampai Jan satu dini hari waktu Indonesia pasti bersyukur kepadasan penciptaan. terima kasih telah menonton. 16 besar melawan Australia dengan perintah 25 ranking FIFA Melawan 146 ranking FIFA milik gimnas Indonesia Dilihat dari ranking, Indonesia harusnya menjadi lawan yang mudah bagi Australia Tapi di dalam pertandingan, lagi-lagi harapan itu nampak begitu jelas Sepak bola Indonesia benar-benar sudah berubah Indonesia mendominasi Australia sang perintah 25 FIFA Hanya nasib buruk yang membuat Indonesia akhirnya kalah dengan skor telah 4-0 Dan perjalanan di Piala Asia pun telah usai Bagi kami penggemar timnas, mungkin ada rasa kecewa timnas kalah Tapi di dalam hati kami, kami melihat harapan itu masih ada Kami melihat harapan itu begitu nyata Kami melihat harapan itu begitu dekat Timnas Indonesia sudah berada di jalan yang benar Terima kasih timnas Indonesia sudah berjuang Terima kasih timnas kami bisa merasakan bagaimana rasanya melolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya Terima kasih Sinta yang sudah membawa sepak bola Indonesia di jalan yang benar Doa kami hanya berharap masih bisa menikmati waktu bersama lagi dengan Kotsin lebih lama lagi Sampai Indonesia kelak bisa bermain di Piala Dunia Terima kasih telah menonton!